Bismillahirrahmanirrahim Ini jenis kedua ini dari fiil Mujarot Karena kemarin fiil ada dua dulu Terbagi dua Dilihat dari bangunan ini Ada Mujarot Ini yang pertama Dan Mujarot terbagi dua Ada Mujarot sulafi selesai Ada Nambab Mujarot sulafi Nambab Sekarang ada Mujarot Rubai Bisa juga dikatakan Rubai Mujarot Bisa Boleh Iya Apa itu Mujarot Rubai Fiil Mujarot Rubai Adalah Fiil Adalah apa yang fiil madinya Di atas empat huruf asli Fiil Yang fiil madinya itu di atas berapa huruf Empat huruf tapi semuanya apa Asli Tidak ada tambahan Tidak ada tambahan Semuanya asli Lihat Fiil Mujarot Rubai Hanya memiliki satu bab saja Masya Allah Mudah Apakah dilihat dari madinya atau mudorinya Dia tidak banyak neko-neko Tidak banyak Mau antum pandang dari madi Pandang dari mudori Pasti hanya berapa bab Satu bab Beda kalau sulafi Mujarot Lihat dari madinya berapa bab Tiga bab Dilihat dari mudorinya berapa jadinya Nah Kalau rubai Mujarot Cuman satu babnya Artinya Ini bab yang nantum hapa Kalau bukan begini Tidak jadi nantum Iya Babnya adalah apa Yaitu bab Fa'lalah Fa'lalah Di situ tidak dikasih Fiil mudorinya Ya Sulafi saja yang dikasih Fiil mudori dulu Karena dia fa'lalah punya tiga masalahnya Makanya dikasih Fa'lalah punya dua Iya Fa'lalah ya Alhamdulillah cuma ada berapa Satu Kalau mulai dari empat Kalau fiil sudah naik Dari tiga menjadi empat Apakah empat asli Atau nanti tiga ditambah satu Itu fiil mudorinya itu pasti Dan dia pakai koeda Tidak perlu dihafal Ingat itu Fiil mudori Fiil mudori Selain tiga Tidak ada ceritanya Ainnya ada di doma Ainnya ada di fataha Ainnya ada di kasro Tidak ada cerita begitu Karena Kalau sudah empat huruf Itu fiil mudorinya Kiasi seluruhnya Tau kiasi Kiasi itu sesuai dengan Kias ketentuan yang ada Tidak bisa keluar dari ketentuan Dari koeda Dibaham ini Tidak bisa keluar dari apa Koeda Dibaham Semua itu Semua Mulai dari empat Mulai dari berapa Empat Lima Enam Semua fiil mudorinya adalah apa Kiasi Tantung kiasi Artinya dikiaskan diatas koeda yang berlaku Tidak ada yang keluar Beda kalau tiga Kalau tiga Ditulis di kamus Kalau tiga ditulis dimana Di kamus Yang seperti saya dulu katakan Fa'ala Setelahnya ada garis Dia tulis dom Doma Tulis fataha Dia tulis kas Kasro Kalau sudah empat Lima Enam Itu semuanya kiasi Semuanya apa? Kiasi Itu koeda Kalau dia empat huruf Huruf motorinya Pasti doma Tau huruf motori Huruf pertama Yang sebelum terakhir Pasti dia bang Kasro Contoh kita sekarang Ada kata Fa'ala Fa'ala Harokat mati Tidak diganggu Tidak diganggu Iya Cuman sebelum terakhir Kan di Kasro Tambah huruf motori Huruf motorinya Di doma Jadi ini Fa'ala Tinggal untuk kasih begini Huruf motori Fa'ala Menjadi Yufa Li Huruf terakhir Pasti di Doma Kalau dia ilmu dor Di doma selama-lamanya Sampai ada penasab Atau penjahat Faham? Jadi Fa'ala Langsung apa? Yufa Lilu Faham baik ini? Dipahami ini? Yufa Lilu Dan apa lagi misalnya? Fa'ala Fa'ala Faham? Berapa huruf itu? Berapa huruf? Empat Pasti di doma Kalau buat film motori Apa janginya? Yufa Yufa Yuyu Pasti di doma Sebelum terakhir Di apa ini? Di Kasro Dipahami ini? Dipahami Antum ditanya tentang film motori Ya Dam 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 Apa film motorinya? Dam Yudam Dimu Pasti Tidak ada ditulis di kamus Karena kita buat sendiri Langsung dengan poedah Tidak ada di kamus Yang ada di kamus itu cuma berapa? Tiga huruf Ingat baik-baik Ini pakai koedah Tidak ada di kamus Kalau empat Begitu modelnya Kalau berapa? Empat Apapun terjadi Begitu Ya Ada apa kata? Fa'ala Berapa huruf itu? Fa'ala Empat Film motorinya apa? Fa'ala Yufa'ilu Pasti begitu Tambah huruf motor Di doma Sebelum terjadi Kasro Yufa'ilu Dipahami ini? Dipahami atau belum? Dipahami? Paham kan? Pahami ini? Demi kembali nanti lima Lima Kiasi dia Kiasi Lima Kiasi Dipahami ini? Semuanya bakia Kiasi Tantung Kiasi Akin sesuai dengan koedah Tidak bisa keluar Tidak bisa apa? Keluar Jadi dia tidak ditulis di kamus Demikian pula nanti enam Semua kiasi Yang antung agak sibuk sedikit Adalah siapa? Kalau dia apa? Tula Tula sih Tiga saja Itu pun kemarin sudah ditentukan kan? Kalau fa'ula Pasti ya pulung Kalau fa'ila Pasti ya alu Kecuali tiga belas kata Paham? Kalau fa'ala Huruf tenggorokan Pasti ya alu Paham? Sudah ditentukan? Fa'ala Keluruh tenggorokan Pasti apa? Yap alu Selain itu Berarti tinggal Yap ulu sama yap Yap ulu sama yap Ilu Paham? Yang fa'ala Dipahami ini? Ini Masya Allah Sudah diteliti Jelas? Untuk sementaranya jelas? Jadi Mulai dari sekarang ini Mulai dari sini Tidak dikasih Fi'il mudari Kenapa? Karena ada koedahnya Nanti kita akan pelajari Ada cara Buah fi'il mudari Dari fi'il Madi Ada cara Buatnya Dibahami ini Ada cara apa? Buat Mudari dari Madi Kita buat Pake koedah Dimasukkan dalam Pabrik Sorob Begitu keluar Faham? Faham? Assamin Alhamdulillah Jadi babnya adalah Fa'ala Fa'ala Contoh Dah roja Ingat Bentuknya Fa'ala Harus begitu Fa'ala Faham? Kalau Andum dapat Empat huruf Empat huruf Tapi tidak Fa'ala Maka bukan Empat asli Bukan empat asli Contoh Contoh Fa'ala Empat huruf Fa'ala Empat huruf Asli Bukan Karena asli Hanya Fahalala Yang asli Hanya siapa tadi? Hanya Fa'ala Ya Yang Andum dapat Misalnya Fa'ala Berapa huruf? Fa'ala Berapa huruf? Empat Asli? Bukan Karena dia satu bab saja Tidak ada bab lain Kalau ada yang menjelisih ini Bukan Pak Asli Tapi dia tiga yang ditambah Satu Dibaham? Assamin Fa'ala Berapa huruf? Asli Asli? Bukan Karena Fa' Fa' Asli Pasti apa? Fa'ala Faham gak ini? Ini bentuk cuma satu Tidak ada duanya Dipahami? Dipahami ini? Mubar Faham Mubar Dapat kata ini Mubar Dapat kata ini Mubar Ya Anda dapat kata Dah Roja Berapa huruf itu Mubar? Empat Asli atau Asli Dari mana untuk tahu? Karena sesuai dengan wazan Fa'ala Tapi untuk dapat Mubar Akroma Tidak asli Kenapa? Karena fa'ala Tidak ada hamzah di awalnya Ini kan wazannya apa ini? Af 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 Bukan fa'ala Dibaham ini? Ini wazannya apa? Af Ala Bukan apa? Fa'ala Dibaham ini? Faham Ahmad? Buat? Faham antum Betul Jem pura-pura Tidak Tidak Selesai Alhamdulillah Lanjut Bab ini Dari sisi makna Terbagi dua Sama Kalau kita lihat maknanya Makna bab ini terbagi dua Ada muta'addi Butuh pada objek Muta'addi Sama ya? Seperti tiga huruf Bisa muta'addi butuh pada objek Ya Contoh misalnya Daharaja Yusufu Al-Hajar Daharaja Yusufu Al-Hajar Ya Yusuf Telah Menggulung Namanya menggulung Berarti perlu yang digulung Kalian begitu Pak Mahmar Mahmar Alhamdulillah Bisa yang kedua juga Lazim Dia juga bisa apa? Lazim Apa artinya lazim? Tidak butuh pada Objek Contoh Dar-Bakho Yusufu Yusuf Menundukan Kepala Namanya menundukan kepala Butuh yang ditundukan Mendaftar lukan dia sudah menundukan Anda paham gak ini? Jelas ini Amat Paham jantung? Atau tak? Jujur? Alhamdulillah Sudah selesai? Selesai Dengan ini Selesai semua asli Kan Antum sudah kita Huibah Fi'ili itu kan hanya ada Dua bentuk asli Ada tiga asli dan apa? Empat asli Sekarang Kita akan masuk dalam Fi'ili yang Tidak asli lagi Yang terdapat apanya? Tambahan padanya Apakah tiga Atau Empat yang ditambah Dan dalam membahas ini Ada dua Fokus kita Insyaallah Ada dua fokus kita Dalam membahas tambahan ini Ya Pertama Kita Fokus pada Bentuknya Wazannya Timbangannya Dimana ditambah Kalau begini model ini Faham ini Panfokus pertama Kita fokusnya kemana? Kewazannya Kalau bentuknya seperti ini Apa yang ditambah Dan dimana letak tambahannya Panfokus pertama Panfokus pertama Fokus kedua Apa maknanya Kalau ditambah seperti itu? Karena Koedah itu Koedahnya Ziyadatul mabana Tadulu ala ziyadatul ma'na Tambahan bangunan Pasti tambahan arti Antung ubah Bentuk aslinya Berarti berubah artinya Dipahami? Paham? Antung tambah misalnya Karuma Jadi akroma Berubah maknanya itu Kalau tadi karuma mulia Kalau akroma apa Jadi maknanya? Paham ini? Dipahami ini Dan ini harus ditahu ini Karena di kamus Ditulis makna dasar Di kamus ditulis makna apa? Dasar Perubahan itu pakai teori Pakai koedah Kalau begini apa maknanya? Paham? Dua fokus kita ini Antung harus bersahabat disini Karena di samping kita fokus terhadap wazan Bangunannya letak Tambahannya Kita juga harus fokus pada apa? Maknanya Maknanya Dibahami ini sudah? Anu paham? Alhamdulillah Lanjut berarti Sekarang ada namanya fi'il mazid Ada namanya fi'il mazid Ini lawan dari mujarrod Ya? Fi'il mazid adalah Kata yang pada bangunan aslinya Terdapat tambahan satu huruf atau lebih Fi'il mazid adalah kata yang pada bangunan aslinya Terdapat tambahan satu huruf Atau lebih dari satu huruf Bisa dua Bisa tiga Bisa dua Bisa tiga Jadi itu terbanyaknya Paling banyak ditambahkan berapa? Tiga huruf Tidak bisa lebih Tidak bisa? Lebih Ini kalau fi'il Ada catatan di bawah Koedah yang saya katakan tadi Koedah bertambahnya bangunan Sopukata menunjukkan tambahan pada Maknanya Paham? Tambahnya bangunan pada sopukata Menunjukkan tambahnya pada apa? Maknanya Lihat Kita lihat Pertama Dia bilang Fi'il mazid terbagi dua Sebagaimana fi'il mujarot terbagi dua Fi'il mazid juga sama Terbagi dua Satu Ada namanya Fi'il mazid sulafi Mazid artinya tambahan Sulafi artinya tiga Berarti Tambahan dari ti Tiga Bisa juga dikatakan Kadang-kadang orang bilang Sulafi mazid Tiga Yang ditambah Boleh Tambahan dari tiga Boleh juga tiga yang ditambah Di bahan pertama ini Apa artinya? Dia bilang Disitu fi'il sulafi mazid Gampang artinya Fi'il mazid sulafi Terbagi tiga Fi'il mazid sulafi Terbagi berapa? Tiga Kalau antum ditanya Kok terbagi tiga? Karena tambahan itu bisa Kalau dia asli tiga Bisa ditambah satu Bisa ditambah dua Bisa ditambah tiga Makanya terbagi tiga Paham jawabannya? Kalau ditanya Kenapa kalau tiga Terbagi tiga? Karena kalau tiga Bisa ditambah satu huruf Bisa ditambah dua huruf Bisa ditambah berapa? Tiga huruf Dan tambahannya Tidak bisa sembaran Sudah diatur Sudah diteliti Lihat Pertama Tambahan satu huruf Pada aslinya Tambahan satu huruf Pada aslinya Artinya asli tiga Ditambah berapa huruf? Satu Perhatikan baik-baik Dan ini ada tiga bab Tiga yang ditambah satu Itu ada tiga Tiga tambah satu Sama dengan Tiga Itu kalau di SD Di Matematika Ini di Sorok Di pelajaran di sekolah Tiga tambah tiga Sama dengan Tiga tambah satu Sama dengan Empat Kalau di sini Tiga tambah satu Sama dengan tiga Maksudnya Tiga kata asli Yang ditambah satu huruf Itu cuma tiga bab Antum Paham nih Paham Jadi saya tanya ulang Tiga tambah satu Berapa? Tiga Untuk memudahkan hafalan Ini tambah sorok Tidak ikut tambahan Yang ada di Matematika Bang Ingat Cuma tiga Artinya begini Saudara Antum jangan Cari bentuk lain Kalau sudah keluar dari itu Tidak bisa Bukan berat Paham? Paham ini? Sebentar ya Begini Dia akan katakan bahwa Dia ada tiga Ada Al-alah Ada Fak-alah Ada Fak-alah Al-alah Fak-alah Fak-alah Berapa itu? Ini tiga bab ini Ya Pertama tambah hamzah Kedua tambah huruf sejenis Di aim Ketiga ada tambah alif Setelah fa Sebelum aim Baham ini? Ini tiga bentuk Kalau antum dapat Selain dari ini Tapi empat huruf Pasti masuk dimana? Masuk dimana? Fak-alah Kan empat asli Satu Fak-alah Antum sudah ambil semua ini Fak-alah Berarti empat Wazan Empat huruf Hanya berapa bab? Tidak Kan empat huruf asli Satu Tiga tambah satu Berapa? Tiga Semuanya berapa berarti? Lepas saja Tidak ada kata lain Tidak ada kata lain Hanya ini bentuknya Ini sudah teliti Paham? Tidak ada bentuk lain Di paham ini Hanya ini bentuk fi'il Ya empat huruf Empat asli Satu Tiga yang tambah satu Cuman berapa? Tiga Ada af-alah Ada fa'alah Ada fa'alah Antum Kalau dapat af-alah Pasti hamzahnya tambahan Kalau dapat fa'alah Pasti aim tambahan Kalau dapat fa'alah Pasti alifabah Tambahan Di paham ini Paham ini Ada tiga Kita lihat Apa maknanya Dan Apa yang terjadi padanya Bab satu af-alah Bab satu af-alah Mana letak tambahannya? Ini kita katakan Karena untuk melihat kamus Antum kalau dapat Kata af-alah Lihat di kamusnya di mana? Bukan di hamzah Bukan di hamzah Karena hamzah itu huruf apa? Tambahan Lihatnya di mana nanti? Di paham Yaitu ditambah hamzah Pada awalnya Artinya kalau antum Melihat kamus Hilangkan huruf tambahannya Tak? Makanya dikatakan disitu Yaitu ditambah hamzah Di awalnya Ditambah hamzah Di awalnya Setiap antum dapat kata Yang seperti itu Maka hamzahnya adalah hamzah apa? Tambahan Jelas? Lihat contoh Contoh Akroma Ahsana Aslama Semua ini adalah Wazhan Af-alah Dan hamzahnya Pasti apa? Tambahan Aini kita sekarang Itu bentuknya sudah selesai Bentuknya Af-alah Dan hamzahnya adalah Tambah Tambahan Aini sekarang Sisi yang kedua Yang kita mau bahas Jika sebuah kata Diubah ke dalam bab ini Jika sebuah kata Diubah ke dalam bab ini Apapun babnya kemarin Fa'ila Fa'ala Fa'ula Antum ubah ke sini Ya? Kan ada Fa'ala Fa'ila Fa'ula Antum ubah ke menjadi apa? Af-ala Kan satu saja lanjutnya Ya? Terus kamu aslinya apa? Yang penting tiga Yang penting berapa? Tiga Antum ubah apa? Tambahkan apa? Hamzah di awalnya Menjadi apa? Af-ala Sekarang ceritanya Jika Sebuah kata Diubah ke dalam bab ini Maka dia memiliki Beberapa makna Dan ini Susunan makna yang kita berikan Sesuai dengan makna Terbanyak Sampai yang tersedikit Artinya Nomor satu itu inti Kalau ditulis nomor satu Itu makna terbanyaknya Kemudian yang kedua Ketiga Itu terbanyak berikutnya Dipahami ini? Jadi nomor satu Dari maknanya itu Makna aslinya Itu makna pokok Dari kata itu Dari wazak ini Satu Menjadikan fi'il lazim Apa fi'il lazim? Apa fi'il lazim? Yang tidak butuh objek Menjadi muta'addi Menjadi apa? Muta'addi Apa arti muta'addi? Butuh pada objek Jadi tadi begini Antum sudah tahu kemarin Bahwa disana ada fi'il Mutla' lazim Dari fa'alah Atau fa'ilah Atau fa'ula Kalau fa'ula pasti semuanya apa? Lazim Bagaimana ini kata Supaya menjadi muta'addi? Supaya jadi butuh apa? Objek Sudah ubah ke af'alah Jadi Ubah ke mana? Af'alah Misalnya Contoh ya Contoh Khoroja Mulai dari fa'alah dulu Khoroja Apa artinya khoroja? Keluar Muta'addi atau lazim? Lazim Lazim Kita katakan Khoroja za'id Apa artinya? Za'id keluar Bagaimana bahasa Arabnya Za'id mengeluarkan Kan kalau mengeluarkan Jadinya apa? Muta'addi Kalau tadi dia keluar Selesai Kalau ini kita ubah Dari muta'addi menjadi apa? Lazim Dan artinya berbeda ya Tetap arti dasarnya keluar Tetap arti dasarnya apa? Keluar Cuma kalau muta'addi jadi beda sedikit Awalan me-kan Paling banyak awalan huruf apa? Hah? Dalam terjemahannya Dibahami ini? Jelas ini? Contoh Khoroja za'id Tantung puan Menjadi Apa harapat ini? Akhoroja Pasti wazannya Akhola berarti Akhoroja Ini asalnya muta'lazim Menjadi apa? Muta'addi Akhoroja Itu artinya Mengeluarkan Berarti lihat contoh Akhoroja za'idun Akhoroja za'idun Apa artinya? Zaid Mengeluarkan Kan butuh yang mau dikeluarkan Apa yang dikeluarkan? Tinggal dibilang disini Ahmad Misalnya Zaid mengeluarkan apa? Ahmad Kan begitu? Zaid Mengeluarkan Ahmad Dipahami? Paham artinya? Ah Arti tadi itu Antung di kamus Di kamus hanya ditulis Khoroja Keluar Kalau akhoroja Apa jadi maknanya? Nah ini kita buat Oh jadinya apa? Mengeluarkan Paham maknanya? Paham maknanya? Paham maknanya? Ahmad Paham? Betul? Ini Masya Allah Iya Sekaligus Nanti saudara Nanti Nanti Kalau Antung Dia butuh Mab'ul Dia ada Mab'ulnya Berarti pasti bukan lagi Khoroja Pasti itu sudah bentunya Akhoroja Dan akhoroja Kalau datang mudorinya Apa nanti? Ada koedanya Ada koedanya Kalau gundul Langsung bisa dibaca nanti Kalau ada maknanya Oh Pasti begini harukatnya Pasti begini Harukatnya Jelas? Sudah? Ini contoh Pak Allah Contoh Pak Allah Misalnya Antung katanya Farihah Farihah Apa artinya farihah? Gembira Bahagia Jadi Farihah Ahmad Ahmad Apa artinya itu? Ahmad Bahagia Ya Pak Ahmad Paham ini Ahmad apa? Bahagia Sekarang kita mau Bahasa Arabnya Ahmad Membahagiakan Muban Kan? Ya Apa bahasa Arabnya? Paham gak ini? Apa bahasa Arabnya? Ahmad Membahagiakan Nah Itu dibentuk Kalau orang belajar Percakapan Tidak tahu ini Tidak tahu bahasa Arabnya Pusing dia Paham? Tapi kalau kita Orang belajar Nahhu Sorok Pasti tahu Karena dia Tidak usah cari Kosa kata lain Karena orang percakapan Hafalnya kosa kata Kalau kita hafal koeda Cukup satu kata kita hafal Kita buat sendiri Karena sudah ada koedanya Dibaham ini? Ini yang dibilang Memperkaya bahasa Arab Hafal satu untuk banyak Dibaham? Sekarang Ahmad Bahagia Sekarang kita mau bahasa Arabnya Ahmad Membahagiakan Apa bahasa Arabnya? Hah? Abroha Ahmadu Kan bila itu? Abroha Ahmadu Terus? Mubar 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 Roro Roro Ahmad Membahagiakan Mubar Ya? Itu dengan dia belikan bakwan Atau apa-apa Kan bahagia sudah itu Ya Paham gak ini? Paham gak? Paham jadinya? Tadinya enggak butuh ini Enggak butuh mampu Sekarang dia jadi apa? Butuh Paham gak ini? Sudah? Sudah paham? Ini contoh failah Contoh paulah Misalnya Karumah Ya Karumah sudah tadi Jaya karumah Sudah Kaburo 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 Lazim atau Muta'adi? Lazim atau Muta'adi? Lazim Lazim Karena paulah Pasti apa? Nggak pernah Muta'adi Paham gak ini? Iya Apa ini kaburo? Besar Kita katakan Kaburo Ahmad Ya gak bisa diganti Ahmad Orang dari tadi Ahmad terus Iya Tadi sudah Faria Ahmad Afroh Ahmad Ya terlanjut kita Ahmad lagi Iya Kaburo Ahmadu Apa artinya? Ahmad Apa artinya? Ahmad Besar Iya kan? Nyata Iya Iya Ahmad Besar Sekarang kita mau bahasa Arabnya Ahmad Membesarkan Mubar Misalnya Iya Dibaham ini Apa bahasa Arabnya Ahmad Membesarkan Mubar Yang kurus tadi Iya Apa bahasa Arabnya? Ahmad Kita kan bilang Ha? Ah Aburo Ah Ahmad Mubar Abaro Ya Mubar Lihat kan? Akbaro Ahmad Mubar Ahmad Membesarkan Mubar Paham-paham? Jelas seperti ini Mudah Paham ini contoh pertama Lihat maknanya Berubah Menjadikan fi'il lazim Menjadi apa? Muta'addi Nah Asalnya bilang besar Sekarang Membesarkan Dipahami? Dipahami ini? Banyak ini kata ini Banyak kata Pak Mahamad Hah? Jelas? Berarti? Betul? Hah? Hmm Lanjut Lanjut maknanya kedua Hmm Maknanya kedua Eh contoh dulu di buku Contoh di buku Akharaja Yusuf Ya Yusuf telah Keluar Jika diubah menjadi Jika diubah Maka menjadi Akharaja Yusuf Kitaban Yusuf mengeluarkan Buku Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah Demikian seterusnya Antum buat saja Kan ini cuma satu Wakilnya saja Antum buat banyak contoh Supaya dipahami Lihat Buat banyak contoh Supaya apa? Dipahami Jelas kan? Paham Ahmad Paham caranya Ahmad Saya berikan disitu Satu contoh Antum buat sendiri Banyak contoh Terserah datangkan Saya kata-kata lain Dipahami Ini? Hmm Iya Lihat lagi Maknanya kedua Bermakna masuk Pada suatu Waktu Atau Tempat Artinya begini Kata masuknya Antum Garis bawah Setiap Antum terjemahkan Pakai kan kata apa? Masuk Apakah Masuk di waktu Atau masuk di tempat Tergantung kata apa Antum mau ubah disini Kalau Antum waktu Antum ubah waktu Maka masuk di waktu Kalau Antum ubah dari sini tempat Maka masuk ke tempat Misal Contoh 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 ya Subuh apa bahasa Arabnya? Hah? Hah? Apa? Subhun Misalnya gak begitu Subhun Sekarang kita mau Bahasa Arabnya Masuk Masuk Di waktu Subuh Apa bahasa Arabnya? Ahmad Masuk Di waktu Subuh Apa bahasa Arabnya? Hah? Ubake Ad Allah Menjadi apa? Hah? Hah? Asbah Asbah Langsung artinya Masuk di waktu Subuh Kalau waktu Dua Apa bahasa Arabnya? Abhaduha Kita mau tiga Bukan empat Kita mau tiga Tiga dulu asli Dua Waktu Dua Kita mau bilang Masuk di waktu Dua Apa bahasa Arabnya? Abha Panjangnya terjemahannya pada satu kata Paham? Ahmad Masuk di waktu Dua Apa artinya? Apa bahasa Arabnya? Abha Ahmad Orang sudah paham? Oh Ahmad masuk pada waktu Dua Paham Ahmad? Hah? Apa bahasa Arabnya? Laut? Hah? Laut Laut Hah? Dia kan bisa dari isim Nggak harus dari fi'il tulati Yang berarti tiga huruf Ingat Nggak harus dari fi'il Bisa dari isim Karena ini keutamaan Ini bentuk Bisa isim menjadi apa? Fi'il Bahrun Apa artinya bahrun? Laut Kita mau bilang Mubar masuk ke laut Mubar masuk ke laut Apa sarapnya? Hah? Hah? Apa? Abha Mubar Apa artinya itu? Abha Mubar Mubar masuk Ke laut Paham Ahmad Jadi Sungai Sungai Apa sarapnya? Hah? Nahru 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 Ahmad masuk ke sungai Apa sarapnya? Hah? Apa? Anharu Ahmadu Jadi Ahmad masuk ke Sungai Tama Ahmad Masuk ke rumah Apa bahasa arab ini? Kan Panjang sekali Kalau hantu Mau bercakap Dakhla Ahmad Padahal bisa diringkas Menjadi dua kata Tinggal cari Apa bahasa arabnya rumah? Hah? Baitun Baitun Kalau masuk ke rumah? Abdiyata Jadi Masuk Ke rumah Apa bahasa arabnya Masuk ke pasar? Hah? Tinggal cari Apa bahasa arabnya pasar? Sukun Tak Sukun Kalau masuk ke pasar? Aswako Dipaham ini? Paham apa? Hah? Kalau masuk ke munat Ya amna Paham ini? Siapa orang munat kemarin? Untuk? Hah? Mubar munapara Jelas ini Jelas ini Kalau buton Apa tona? Gampang Paham gak ini? Paham ahman Paham ahman Jelas maknanya ini Jadi bermakna apa? Masuk Masuknya itu intinya Tambahan maknanya itu Ke Suatu tempat Atau ke suatu apa? Waktu Tergantung kata apa yang tu mau ubah nanti Itu kata Tempat atau apa? Waktu Kalau tempat Masuk ke tempat itu Paham gak ini? Maknanya berapa ini? Kedua Hati-hati Ini bisa Maknanya kedua Contoh Asbah Yusufu Yusuf masuk di waktu subuh Amsa Yusufu Yusuf masuk di waktu sore Abharu Yusufu Yusuf masuk ke laut Anharu Yusufu Yusuf masuk ke Sungai Jelas ya? Jelas Semua ada kata Yang jelas di kamus Kata yang tertulis di kamus Iya ada dulu Kemudian tambahkan kata Masuk Dibahami? Dibahami ini? Misalnya tadi yang muta'addi Lazim Ya asalnya Mulia Jadi memuliakan Dibahami? Dibahami ini? Sudah? Maknanya keberapa ini? Dua Maknanya ke tiga Masuk 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 Sudah dulu? Sudah dulu Dibahami ini? Tuk